energi yang tidak akan habis energi yang dapat diperbarui apa alternatif itu yang energi sekarang itu utam terjaga adik-adik kalian mungkin tak asing lagi dengan yang namanya energi namun pernahkah kalian mendengar tentang energi alternatif kebutuhan manusia terhadap energi seakan tak pernah ada habisnya pemanfaatan yang berlebihan terhadap sumber energi yang tidak dapat diperbarui mengakibatkan persediaannya semakin menipis dengan adanya kemajuan teknologi kita telah sampai pada penggunaan energi alternatif sebagai pengganti sumber energi utama nah apa saja ya energi alternatif itu yuk kita simak penjelasannya pertama energi matahari matahari merupakan sumber energi utama bagi bumi jika tidak ada matahari maka kehidupan akan musnah matahari bisa digunakan sebagai energi alternatif untuk menghasilkan listrik contohnya adalah alat sel surya atau panel listrik yang kedua energi yang berasal dari angin di negara Belanda kincir angin sudah menjadi energi utama mereka memanfaatkan kincir angin untuk membangkitkan listrik yang ketiga energi yang berasal dari air air merupakan salah satu sumber daya energi air tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik contohnya kincir air tenaga panas bumi yang kelima energi yang berasal dari gas alami atau organik adik-adik punya ternak di rumah dari ternak tersebut ada kotoran ternak yang masih bisa dimanfaatkan adik-adik punya ternak di rumah dari ternak tersebut ada kotoran ternak yang masih bisa dimanfaatkan produksi kotoran tenak dalam jumlah besar sangat memungkinkan untuk menunjang pemakaian biogas kotoran ternak yang dikumpulkan per hari lalu ditempatkan di sebuah penampungan untuk pengolahan lebih lanjut menjadi biogas biogas dapat dipakai untuk menyalakan kompor gas nah banyak sekali kan energi alternatif yang dapat kita gunakan demi keberlangsungan kehidupan di dunia ini kita akan membuat alat pembuatan biogas sederhana yuk mari kita mulai apa aja sih alat dan bahan yang kita butuhkan pertama galon air mineral kedua pisau untuk melubangi tutup galon tiga dua buah pipa logam kecil dengan diameter kira-kira 1 cm dan panjang 10 cm dan 20 cm empat selang plastik akuarium dengan diameter 1 cm dan panjang 1 meter kelima air keenam eceng gondok atau sisa sayuran mentah cara pembuatannya langkah awal masukkan eceng gondok atau sayuran lain kedalam galon sampai setengahnya setelah itu isi galon dengan air secukupnya lalu tutup galon dengan rapat simpan galon hingga satu minggu dengan tujuan supaya bahan organik dapat menjadi busuk siapkan dua buah pipa logam sambungkan pipa logam dengan selang plastik akuarium kemudian sambungkan lagi pada pipa logam yang panjangnya 20 cm tutup galon diubangi sedikit untuk pipa logam dengan menggunakan pisau tanpa membuka tutupnya dari galon supaya gas tidak keluar tusukkan pipa logam ke tutup galon yang sudah dilubangi tadi setelah selesai dapat dicoba dengan menyalakan korek api pada ujung pipa logam nah gimana adik-adik cukup mudah bukan menciptakan biogas untuk alternatif bahan bakar di rumah nah adik-adik sekarang waktunya menjawab pertanyaan pertanyaannya adalah jelaskan pemanfaatan energi alternatif biogas dalam kehidupan sehari-hari jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu sekarang adik-adik belajar di rumah saja bersama Kak Herman hanya di TVRI yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI isi survei program belajar dari rumah di tautan berikut jangan lupa ajak orang tua dan gurumu juga ya adik-adik ingat ya selalu rajin mencuci tangan dan menjaga kesehatan terima kasih